yo balik lagi bersama AM Motovlog kali ini saya ditemani 5v Motovlog ini mau main-main ke TV nah ini orangnya kenapa kok main ke TV karena di TV dari kemarin tanggal tanggal berapa tepatnya lupa saya sampai besok minggu buka boot produknya dari dealer bikin bikin ya dari dealer bikinnya Honda itu buka boot display motor DTP lantai lima dekat food court atau sebelahnya food court lah sekitar situ saya juga belum tahu makanya ini mau kesana karena ada satu produk yang pengen saya lihat dan dan untung-untungan kalau bisa review juga atau memberikan informasi kepada kalian-kalian seperti apakah sih CRF 250 Rally ini produk terbarunya motor off-road dari Honda atau biasa disebutnya dual-purpose ya jadi motor dua medan kok si 5v-nya pas free juga makanya saya ajak kalau dianya lagi Hai lagi tidak nge-vlog ya karena kendala kendala mic dan rencananya ini nanti habis dari TV main ke Caprio Banyurep untuk beli mic clip-on untuk kameranya si 5v ini sekalian aja saya ajak ke TV lihat-lihat display bootnya Honda yang lagi pajang CRF 250 Rally dan tentunya sis double R 250 nya tak lain dan tak bukan ya CBR 250 RR karena di video saya yang dulu itu saya cuma menjelaskan dengan gambar ya Hai menjelaskan dengan gambar ya Nah kali ini saya tunjukkan wujud aslinya karena di beberapa komen juga atau dari dislike nya karena di video saya sebelumnya yang menjelaskan tentang CRF 250 Rally itu termasuk lumayan banyak dislike nya karena mungkin mereka merasa tertipu mungkin ya karena saya menjelaskannya hanya berupa gambar atau foto dan saya lagi motovlogging seperti ini cuma saya kasih gambar-gambar tentang CRF Rally nya itu nah kali ini kesempatan saya untuk bisa nunjukin produknya bentuknya seperti apa jadi mungkin saya akan mengobati kekecewaan yang mendislike video saya yang sebelumnya mungkin saya tutup disini dulu nanti disambung lagi pas waktu di tempatnya aja ya ya sekarang kita sudah sampai di food court ya tepatnya di area food court nah tujuan saya kesini itu untuk lihat ini motor Hai motornya gede ya Hai mungkin dari sini yang paling mencolok bisa dilihat ya Hai ini absidennya ini ukurannya 43 mm dan bisa dilihat juga untuk lampunya ini asimetris jadi kiri sama kanannya itu beda tapi ya kelihatannya jadinya keren Hai Hai dan winselnya Hai ini menyatu dibikin menyatu dengan headlampnya yang menjaga agar angin tidak menerpa langsung ke Rider nya untuk Hai rangka mesinnya sendiri Hai ini Hai dibuat itu bener-bener kalau terjadi benturan jatuh dan segala macemnya itu mesin itu dilindungi sama rangka nya jadi mesinnya lebih masuk ke dalam untuk yang bagian atas kalau bagian bawah ini masih kelihatan keluar dari rangka nya ya kalau untuk motornya sendiri ini dual purpose atau yang biasa kita sebutnya dua medan jadi bisa diajak ke aspal dan ke off-road jalanan yang off-road cuma kalau dilihat dari kaki-kakinya banyak yang dipakai ini lebih condong ke off-road nya daripada ke on-road nya kalau untuk bagian bodinya sendiri yang bagian belakang Pak kita pantat kita itu yang sebelah kanan ini untuk pelindung kenal pot Hai dan untuk yang sebelah kiri ini untuk toolkit nah ini ada kuncinya disini jadi ini untuk toolkit kita bawa-bawa untuk arm belakangnya sudah aluminium ya sopnya pruling ini bisa disetting atau enggak ini kalau untuk boncengernya ada pijakannya di sebelah sini ini untuk pijakan-pijakan boncengernya Hai nah bisa dilihat dari pijakannya ini memang bener-bener untuk pijakan yang kuat ya pasti off-road ini kebanyakan motor off-road yang dibikin seperti ini dan ini juga bisa kembali ke posisi semula kalau jatuh dia akan melipat Hai lumayan tinggi untuk jognya ini tinggi jognya 895 lumayan tinggi nah ini masih tinggi pasti jinjit saya kalau naik ini pasti jinjit tapi ya enggak tahu belum naikin juga soalnya display tak boleh dinaikin Hai radiatornya sendiri sudah berpendingin radiator jadi karena motor ini ngejar torsi jadi enak buat betot-betotan gas jadi memang kinerja untuk mesinnya harus optimal 1 silinder 2 AC untuk volume mesinnya 249 CC nya ini tampilan kokpitnya seperti ini jadi bisa dilihat memang bener-bener ini dibikin tegak posisi readingnya dibikin tegak Hai displaynya sudah full LED bisa dilihat meskipun ini gelap enggak bisa dinyalakan juga ini pasti RPM bawah-bawahnya dan segala macem mungkin teman-teman nanti bisa hai hai hahaha gangguin aja baby jih Hai mungkin sekilas seperti itu aja ya kalau tanknya juga sudah rata Oh iya sangat kelihatan sekali ini nah ini besar ini absedonya besar dibandingkan dengan nah si CBR ini Hai kalau ini ukurannya 3737 bisa dilihat ukurannya Hai nah bandingin dengan yang ini nah sudah kelihatan kan ini memang besar 43 mm Hai enak ini buat melibas jalanan off-road keren sih kalau saya lihat dari depan ini motornya kekar yang jelas motornya kekar dilihat dari depan itu sudah kelihatan looknya untuk Hai inilah aku motor segala medan mungkin itu aja ya penjelasan dari saya sekilas dari Hai sekali memandang Hai jadi jika nanti ada salah pengucapan Hai atau penyebutan Hai atau penyebutan ya mohon maaf untuk sebesar-besarnya Hai terima kasih terima kasih juga untuk Hai para salesnya penunggu bootnya yang sudah mempersilahkan untuk saya mereview atau mengasih komentar tentang produknya terutama yang CRF rally ini CRF yang 250 rally untuk banderol harganya Hai itu 63 ya 63 di sini banderolnya berapa Pak jadi untuk di daerah Surabaya Pak ya otr Surabaya nya itu seharga 63,2 juta rupiah Hai sangat kekar sekali ya dilihat Oh habis ini tinggal saya sesi-sesi Hai cekrek-cekreknya ya sesi-sesi foto-fotonya Oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like share comment dan subscribe yang belum berlangganan dan saya usahakan kedepannya nanti saya bisa mereview motor entah itu motor baru entah motor lama dengan langsung menunjukkan unitnya soalnya yang kemarin-kemarin saya dapat dislike banyak karena saya menjelaskan motornya tanpa ada unitnya sekarang sekarang saya sudah ada ada unitnya bisa saya jelaskan bisa saya ini lho opini saya tentang motor motornya langsung Hai Oke gitu aja untuk video kali ini saya emotovlog Oh And I've been counting days to get away to see you again see you again been fighting ways to get away Terima kasih telah menonton!